Intro Siapkan alat jembahnya Aku gunakan benang indo milky dan hooknya 6 per 0 dari tulip Buat slip knot Lalu buat 16 rantai Masuk ke lubang rantai yang sebelumnya Buat 2 single crochet di dalam 1 lubang Lalu beri penanda di lubang ini ya Lanjutkan lagi membuat 1 single crochet di setiap lubang rantai Di lubang rantai yang paling ujung Buat 3 single crochet di dalam 1 lubang Dan lanjut lagi membuat 1 single crochet di setiap lubang rantai Sampai di penanda Tambahkan 1 single crochet Lalu gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal Baris kedua Buat 1 rantai Masuk di bagian back loop Atau loop yang belakang ini ya Masing-masing back loopnya Diisi dengan 1 single crochet Sampai di penanda Gabungkan lagi dengan slip stitch Kalau dihitung ini jumlahnya ada 32 single crochet Baris ketiga kita mulai membuat pola motif Buat 1 rantai Masuk di lubang yang sama buat 1 single crochet Lalu masuk ke 2 lubang rantai yang berikutnya Buat 2 single crochet Tapi di single crochet yang kedua ini Diselesaikan dengan benang warna lain Disini aku pakai benang warna krem Seperti ini ya Lalu buat 1 single crochet dengan benang warna krem Tapi diselesaikan dengan benang warna pink Tarik-tarik benangnya untuk mengencangkan ya Lalu masuk ke 3 lubang rantai berikutnya Buat 3 single crochet dengan warna pink Tapi single crochet ketiga diselesaikan dengan warna krem Lalu buat 1 single crochet dengan warna krem Diselesaikan dengan warna pink Dan ulangi membuat pola seperti ini 3 single crochet warna pink 1 single crochet warna krem Sampai selesai 1 putaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di akhir baris ketiga ada 1 motif sc warna krem Langsung selesaikan dengan warna pink Dan buat slip stitch Baris keempat Buat 1 rantai Masuk di lubang yang sama Buat 1 single crochet Lalu isi setiap lubang rantainya ini Dengan single crochet Kita jalan hanya dengan warna pink saja ya Untuk baris yang keempat ini Satukan dengan slip stitch Baris yang kelima Baris yang kelima Buat 1 rantai Lalu buat 1 single crochet warna pink Tapi diselesaikan dengan warna krem Lalu buat 1 single crochet warna krem Diselesaikan dengan warna pink Masuk ke lubang rantai berikutnya Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 3 single crochet warna pink Single crochet yang ketiga Diselesaikan dengan warna krem Lalu buat 1 single crochet warna krem Diselesaikan dengan warna pink Dan ulangi membuat 3 single crochet warna pink 1 single crochet warna krem Sampai bertemu di awalannya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhir baris kelima Ada 2 single crochet warna pink Langsung diselesaikan dengan slip stitch warna pink Baris keenam Buat 1 rantai Lalu isi setiap lubang rantai Dengan 1 single crochet Kita jalan hanya dengan warna pink saja ya Satukan dengan slip stitch Untuk baris berikutnya Ulangi cara yang sama Seperti di baris 3, 4, 5, dan 6 Ulangi seperti itu Sampai mendapat tinggi yang diinginkan Bunyaku ini aku buat Sampai di baris 10 Lalu putus benangnya Dengan gunting Rapikan sisa benangnya Lalu beri penanda di sisi sampingnya Di sini Ini aku beri penanda pertama Lalu hitung sebanyak 16 rantai Dan beri penanda di sisi sebelahnya Aku ganti benangnya Dengan warna lain Di sini aku pakai warna hijau Lalu masuk di bagian penanda yang kedua Kita buat dulu pola daun Buat 8 rantai Masuk ke lubang rantai sebelumnya Buat 1 single crochet Lalu buat 1 HDC Lalu buat 2 double crochet 1 HDC Dan 1 single crochet Putar benangnya ke bawah Lalu masuk di lubang yang sama Buat 2 single crochet Lalu ikuti pola mirrornya tadi ya 1 HDC 2 double crochet 1 HDC 1 single crochet Satukan dengan slip stitch Lalu buat 1 rantai Dan buat slip stitch Di bagian tengah-tengahnya ini Lanjut buat 40 rantai Lalu satukan dengan slip stitch Tarik benangnya Dan ambil benangnya dari arah belakang Buat 1 rantai Buat 1 rantai Lalu buat single crochet Di lubang yang sama Dan buat single crochet Di setiap lubang rantai Sampai di penanda Jumlahnya ini ada 16 single crochet ya Sampai di ujung Buat 1 rantai Dan dibalik Baris kedua Buat lagi single crochet Di setiap lubang rantai Untuk baris ketiga Dan keempat Caranya sama Buat single crochet Bolak-balik Seperti ini Dan lanjutkan Sampai di baris keempat Selesai 4 baris Langsung dibalik Baris yang kelima Lewati lubang yang sama ini Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 5 double crochet Di dalam 1 lubang Lewati 1 lubang rantai Lalu buat slip stitch Lewati 1 lubang rantai Buat 5 double crochet Di dalam 1 lubang Lewati 1 lubang rantai Dan buat slip stitch Ulangi pola ini Sampai di ujung Setelah selesai putus benangnya Dengan gunting Rapikan sisa benangnya Terima kasih telah menonton Dan hasilnya seperti ini Sekarang dompet rajutannya Sudah jadi Terima kasih Sudah mengikuti video ini Semoga suka Dan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati